Masya Allah, Masya Allah Ini robot penyemprot Apa sih parfum Sama sterilisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, Alhamdulillah Malam ini saya mendapatkan Jadwal umroh kembali Yaitu Dapat amanah badan lagi Jadi kemudian, tadi keberuntungan aja sih Padahal kemarin saya sudah umroh Ternyata pas membuka jadwal umroh Di aplikasi Tamarna Itu saya mendapatkan jadwal kosong Pada tanggal delapannya itu Hanya ada jadwal Jadi seminggu ini hanya ada pada hari ini Pada tanggal delapannya Full, jadi seharian Mau besok pagi, mau siang, mau sore Dan malam ini juga ada Saya dapat jadwal jam 12 malam Saya berharap pengennya nanti malam Nanti malam Eh gak taunya malam ini Saya ngambilnya jam 12 malam Sampai jam 3 Jam 3 pagi subuh Eh, pas udah jam 12 malam Tadi ada pemberitahuan Katanya jadwal umroh saya sekarang Waduh, kaget kan Gimana gitu Mau di cancel Gak bisa Gak bisa di cancel Makanya sekarang langsung buru-buru Pergi ke Mekah ini teman-teman Dan sekarang ini sudah Lewat dari waktunya Yang diberikan saya teman-teman Jadwal saya itu dari jam 12 malam Sampai jam 3 subuh ya Ternyata sekarang sudah Saya belum jam 3 Jam 3 belum sampai ke Masjidil Haram Nih, saya sekarang sudah jam 3 45 Bismillah aja deh Semoga diterima Kalau petugasnya baik Saya kasih alasan begitu Kalau saya dari jedah Telat Ya, insya Allah bisa masuk Tapi Kalau enggak Ya terpaksa saya menyembeli kambing Teman-teman Karena saya sudah berniat Dan batal umroh Tapi saya optimis Saya yakin Petugas ngasih Kesempatan buat saya Untuk melaksanakan ibadah umroh Insya Allah Saya sudah nyampe nih Sudah nyampe di parkiran Tinggal naik taksi nanti 10 real mungkin Ke Masjidil Haram Dan Dek-dekannya nanti disana teman-teman Apakah Ini saya diterima atau tidak nantinya Apa jadwal umroh saya Diterima atau enggak Ya Wallahu'alam Lihat nanti Tapi semoga aja diterima Bismillah Oke guys Sekarang Kita sudah ada di taksi Taksinya 10 real Dari parkiran Minta Pakistan Orang Pakistan Masya Allah Dia Minta 15 real Tadi Tapi saya minta 10 real Alhamdulillah Dikasih Dek-dekan takut Saya enggak bisa masuk Karena Kita udah buru-buru Dari Jeddah ya Kita Ikutin aja ya Bismillah aja Oke teman-teman Barusan Di checkpoint pertama Saya ditanya ya Ini tasre saya Surat jalan saya Jadi ya Dari jam 12 Sampai jam 3 Di Surat jalan Di checkpoint pertama Barusan ditanya Mana surat jalannya Saya tunjukkan begini Pertamanya disuruh jalan Pas dia lihat Jam lewat jam Iya ini Apa Dia suruh balik lagi Dicek Saya bilang Ini tasre Umrah Cuman telat Saya bilang Oke masalah Enggak masalah Dia bilang Jalan Alhamdulillah Terus di checkpoint kedua Ditanya lagi Dia cuman lihat Walaupun jamnya lewat Masya Allah lewat Alhamdulillah Jadi petugas-petugas ini Alhamdulillah Baik-baik Dan insya Allah Mereka Memaklumi Memaklumi Tapi enggak tahu Di depan nanti Apakah mereka memaklumi Atau tidak Tapi saya optimis Insya Allah Malam ini Umrah Insya Allah Itu teman-teman Perjuangan saya Untuk melaksanakan Ibadah Umrah Malam ini Tadi saya sudah Kena kamera ya Sudah kena kamera Karena Buru-buru Dari jedah Agak-agak ngebut Sedikit Mobilnya pun Mobil sport Cerato Jadi enggak kerasa Kalau lebih Lebih Tancap gas Harusnya jalan 100 Saya jalan 110 Kena kamera Dan itu Tilangannya mungkin 150 real Atau uang Indonesia 500 ribu Teman-teman Itu nanti otomatis Datang ke SMS Ya Demi sebuah ibadah Kalau cuman segitu Enggak apa-apa Enggak masalah Dan kita lihat Masya Allah Ini adalah WC 1 WC 2 Dan WC 3 Nanti disana Doain Semoga bisa lolos Karena Harusnya Saya itu Umrahnya besok Teman-teman Saya kira 8 Agustus 00.03 Itu nanti malam Malam Senin Eh tiba-tiba Datang SMS ya Datang SMS Umrahnya malam ini Ya Mau gimana lagi Ya udah Terpaksa berangkat Dari Jeddah Belum istirahat Cuman tidur Satu jam tadi ya Langsung Lanjut ke Kota Makkah Al-Makarramah Dan Alhamdulillah Ini sudah nyampe Di Masjid Al-Haram Di sebelah Kanan saya Ada mobil-mobil Mayid ya Jenazah Oke teman-teman Kita lanjut nanti Kalau sudah masuk ke dalam ya Alhamdulillah Di penentuan Teman-teman Di belakang sana Barusan Cuman dilihat ininya Dicek ininya doang Digeser begini Apakah ini foto Atau bukan Ternyata bukan foto Alhamdulillah Bisa masuk Alhamdulillah Alhamdulillah Terbayar sudah ya Walaupun kena kamera Dan buru-buru Tapi Alhamdulillah Bisa masuk teman-teman Alhamdulillah Ya kita lanjut ke dalam lah Masya Allah Masya Allah Ini robot penyemprot Apa sih Perfum sama Sterilisasi Masya Allah Masya Allah Ini robot Ini robot nih teman-teman Masya Allah Tabarakallah Jadi dia jalan sendiri Teman-teman Subhanallah Indah banget Masya Allah Lihat ya teman-teman Lihat ya teman-teman Robotnya Dia memutari Masjid Al-Haram Tanpa ada yang Nyetir Tanpa ada yang Kontrol Teman-teman Tuh Lihat ya teman-teman Dia berputar-putar ya Bolak balik Bolak balik Tapi ini Kayaknya bukan Penyemprotan ini ya Bukan sterilisasi Ruangan Tapi ini seperti Semacam pengharum Nanti balik lagi dia Jadi sekarang Ada robot-robot juga Yang dilepas di dalam area Masjid Al-Haram Ada yang tugasnya Nanti mungkin membagikan air zam-zam Ada yang sterilisasi Ada yang pengharum Kayak gitu Dan model-model robotnya itu Seperti itu teman-teman Nanti dia balik lagi dia Ada batasnya juga dia Ada batas untuk Putarannya dia Area-nya dia itu Sampai mana Tuh dia balik lagi Tuh dia balik lagi Masya Allah Masya Allah Ada matanya juga Tuh Belok sendiri teman-teman Belok sendiri dia Tuh Ada matanya Kedap-kedip lagi Lucu ya Kedap-kedip juga matanya Subhanallah Jadi ini Baunya arum banget Harum Harum Berarti ini penyemprot Parfum aja Ini teman-teman Tuh ya Dia berputar Dari sono Ke sono Ada batasnya tuh Nah Umroh hari ini Lebih ketat ya Selain tadi saya Diperiksa terus Tas seraihnya Tidak seperti kemarin Waktu Samustad Bashir Sekarang diperiksa Tadi saya diperiksa Tas Tas seraihnya diperiksa Sampai 4 kali Tas seraihnya diperiksa Sampai 4 kali Mungkin karena Agak-agak sepi Tapi kalau agak-agak Siang gitu Kemarin enggak Saya enggak Saya enggak Dipriksa-periksa Seperti itu Cuma dilihat Sudah lewat Tapi sekarang Lebih ketat Oke teman-teman Kita akan mulai Untuk melaksanakan Tawaf ya Kita lanjut nanti Sudah tawaf Nah Alhamdulillah Teman-teman Saya sudah selesai Tawaf Cuma masih Keliling lagi Buat melihat Suasana Sudah sholat subuh Ini rame banget Kalau sudah sholat subuh ya Dan kebetulan Disini Ketemu dengan Kerabat Tetangga Yang juga ada disini Ternyata Dia di belakang saya Tadi sholat Insya Allah Dan disini Teman-teman Di Kaabah Itu sedang ada Perbaikan ya Dari sudut Hajar aswad Dimulai dari sudut Hajar aswad Sampai ke Sudut rukun Apa Hijir Ismail Tuh Mama Farhan Amin Orangnya Lagi ngambil Air Astagfir Azamnya Lagi ngambil Air Dapat dua Dapat dua guys Kita langsung simpen Kadang-kadang Penakkimar Teman-teman Tapi Masih ini Masih Motor lagi Itu Coba lihat Itu dari sudut Rukun Hajar aswad Ada perbaikan Saya sudah selesai Makanya saya sudah Tidak Ini lagi Sudah Tiba Dari sudut Hajar aswad Itu ada perbaikan Teman-teman Tidak tahu Apanya yang diperbaiki Yang jelas Ini dari sudut Sudut pintu Ka'bah Sampai ke Sampai ke Sudut Hijir Ismail Sudut awal Hijir Ismail Dari 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 Multazam Nah kita sekarang Menuju ke Musul Salat sunnah Sudah tawaf Dikasih Dikasih tempat Disini Dan Ada Petugas yang berjejer Untuk memberikan air Zamzam Nah disini Masalah Untuk orang-orang Yang selesai Tawaf Disuruh Salat disini Teman-teman Disitu Untuk Disitu Untuk perempuan Kita Menuju ke Sa'i Nah Alhamdulillah Teman-teman Sekarang Sudah Waktunya Sa'i ya Sekarang Sekarang Kita sudah Tiba di Tempat Untuk Sa'i Dan Di tempat Sa'i Ini adalah Safa Awal Dari Niat Sa'i Kita Dan Disitu Ada pilihan Kalau ingin Yang Yang mau Ikut Sekuter Ya ikut Sekuter Yang gak Kuat Tapi Kalau sehat Ya Kita sarankan Untuk Tetap Berjalan Karena Bentuk Ni'mat Bentuk Mensyukur Ni'mat Itu adalah Menunjukkan Kepada Allah Dengan Memakai Ni'mat Yang telah Allah Berikan Yaitu Kalau kita Diberikan Kaki Yang sehat Ya Pakailah Kaki Yang sehat Ini Untuk Bersai Tuh Enak Tuh Cepet Kayak Orang-orang Balapan Kalau Pakai Sekuter Semoga Orang-orang Yang melihat Ini Nantinya Bisa Berada Di barisan Orang-orang Yang Sekarang Saya Pandang Amin Disana Kakbah Kita Berdoa Menghadap Sana Dan Kita Akan Memulai Sa'i Kita Tujuh Putaran Satu Kesana Dari Sana Kesini Dua Dari Sini Kesana Lagi Tiga Dari Sini Lagi Empat Pokoknya Sampai Tujuh Sampai Tujuh Rambut Di Pelataran Jadi Dia Masuk Lagi Tawaf Sunnah Lagi Dan Sekarang Sahi Lagi Masya Allah Nggak Capek Kalau Saya Capek Banget Teman Teman Dan Sekarang Sisa Tahlul Ya Rukun Terakhir Menggunting Rambut Kita Mau Tahlul Jadi Kita Harus Cari Gunting Karena Saya Nggak Bawa Gunting Cari Orang-orang Nanti Di Depan Dia Juga Nggak Bawa Nah Teman Teman Alhamdulillah Sudah Tahlul Dan Ini Sudah Berada Di Depan Pelataran Masjidil Haram Oke Saya Doakan Semoga Teman Teman Semua Segera Melaksanakan Ibadah Haji Dan Ibadah Umroh Dan Bisa Datang Ketanah Suci Berziarah Kepada Rasulullah Bertawaf Mengelilingi Kaabah Alhamdulillah Selesai Sudah Amanah Padahal Hari Ini Insyaallah Kita Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Ikuti Terus Kabar Terbaru Dari Saudi Arabia Baik Tentang Penerbangan Ataupun Kabar TKI Kita Yang Ada Di Arab Saudi Ataupun Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Ataupun Ibadah Umroh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rambut Subtitel